selamat malam teman-teman dari komunitas pola hidup sehat maupun komunitas turunannya karena berkembang dari pola hidup sehat lalu ada tulang dan saraf piapet, kanker, dan holistik malam hari ini kita akan belajar lanjutan ini sesi kedua lanjutan akan diurut dengan yang sebelumnya lagi mengenai meretas meretas keunikan diri untuk kesehatan, maka ini yang ketiga yang lain adalah energi listrik tubuh sekarang adalah lima elemen dan titik akupunktur untuk kesehatan dengan Pak Michael Sumiardi yang sudah berkali-kali jadi sudah tidak perlu diperkenalkan lagi langsung di sapa Pak Michael selamat malam selamat malam Pak Jarot selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ya, kita langsung mulai saja Pak langsung saya serahkan saja ke Bapak nanti kita ngobrol lagi pas bisa si tanya-jawab silakan Pak Michael oke, terima kasih Pak Jarot sebentar saya share screennya oke saya izin matiin videonya ya supaya waktu direkam tidak apa namanya tidak kelihatan oke oke selamat malam Bapak-Ibu sekalian juga selamat malam Pak Jarot terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk yang ketiga kalinya saya manggung di lapaknya Pak Jarot siap kali ini saya akan melanjutkan bahan diskusi dari dua seri sebelumnya ya yaitu tentang lebih spesifik tentang lima elemen dan titik akupuntur ya dan sudah tentu ini kaitannya adalah untuk kesehatan ya yang kita apa akan bicarakan seperti biasa saya disclosure dulu bahwa saya ini bukan tenaga sehatan bukan tenaga kesehatan bukannya dokter ya saya aslinya sarjana elektronika dan saya berprofesi sebagai praktisi ahli dan inovator IT itu sejak tahun 82 pada saat saya membuka toko komputer pertama di kota Bogor perjalanannya panjang sekali saya tahun 2000-an sempat berkeliling seluruh Indonesia sampai 2017 itu saya terkena kanker otot di paha atas ya kanker otot itu dikenal dengan nama lain sarcoma dan ini saya harus dioperasi di Adventist Hospital Pineng karena di Indonesia ini saya dipingpong dari satu dokter ke dokter yang lain dari satu sinsai ke sinsai yang lain dari satu tukang urut ke tukang urut yang lain ya dan setelah balik dari Pineng ini saya belajar teknologi kesehatan karena saya ingin sehat lagi gitu ya bayangkan saja 30-an tahun saya keliling Indonesia bahkan keliling setengah dunia tiba-tiba tiba-tiba harus tergeletak di ranjang terus ya beruntung ada internet jadi saya bisa cari source-source sumber-sumber informasinya sehingga saya bisa mempelajari kesehatan dan juga selanjutnya saya mempelajari akupuntur ya jadi dokumen ini presentasi ini sebetulnya adalah pengalaman pribadi saya sebagai penyintas kanker ya dan apa namanya semua bahan ini saya olah sendiri ya tidak ada yang cut and paste langsung tidak ada saya olah sendiri semuanya karena saya mau menyajikan sesuatu yang original dari hasil penelusuran saya terhadap jurnal-jurnal dan buku-buku yang sudah saya kumpulkan oke jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah lima elemen dan tagline saya sebetulnya adalah hidup sehat tanpa obat karena sampai sampai hari ini puji Tuhan Alhamdulillah saya tidak makan obat satu potong pun ya saya hanya mengkonsumsi suplemen nah kalau kita lihat lima elemen ini bentuknya bulat-bulat gitu ya dan ini gambar ini mungkin tidak ada dicari di internet karena gambar ini saya sarikan dari berbagai gambar yang ada di internet yang pada prinsipnya adalah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan lima elemen jadi lima elemen ini adalah konsep orang zaman purba zaman dulu sekali ya jadi sinsi-sinsi atau dokter-dokter di Tiongkok 2000 tahun yang lalu mereka tidak tahu ada ilmu kedokteran tidak tahu ada ilmu fisika yang mereka lihat adalah keadaan sekitarnya dan rakyat Tiongkok itu kan dasarnya adalah pertanian makanya yang dilihat itu adalah semua yang sekitar sekitar pertanian dia melihat kayu dia melihat api dia melihat tanah dia melihat logam dia melihat air nah setelah dia melihat barang-barang tersebut diamati oleh mereka secara seksama berpuluh tahun beratus tahun dan beribu tahun dan entah bagaimana akhirnya ketemu kaitan-kaitannya jadi kalau elemen kayu itu berhubungan dengan gallbladder dan liver kalau elemen api berhubungan dengan ucus kecil jantung perikardium pelindung jantung dan pembakar tiga tungku kemudian yang ada hubungan dengan tanah yaitu limpa lambung yang berhubungan dengan logam adalah paru-paru dan ucus besar yang berhubungan dengan air adalah bladder kandung kemi dan ginjal dan ini berputar ke arah clockwise jadi kayu membuat api api membuat tanah tanah membuat logam logam membuat air air membuat kayu terus berputar itu yang makanya disebut lima elemen ini karena memang dia tidak pernah putus kalau putus artinya dunia ini sudah stop nah kalau bapak dan ibu sekalian lihat itu di tengah ada panah berwarna biru dan berwarna merah itu mengartikan bahwa prosesnya itu masing-masing ada yang menguatkan ada yang melemahkan ya jadi seperti misalnya api dan logam ya api akan membuat logam tapi logam akan mematikan api dan seterusnya dan semuanya ini apa namanya kita lihat bahwa keadaan dari seluruh kondisi ini masing-masing akan berbeda kita lihat satu-satu ya saya stop share dulu karena ini ada yang coret sebentar ya oke jadi ini elemen elemen pertama yang kita bahas adalah kayu kayu itu oleh orang-orang Cina orang-orang Tiongkok 2000 tahun yang lalu itu dibikin persamaannya jadi kayu itu seperti musim semi kayu itu seperti rasa asem kayu itu berhubungan dengan mata kayu itu berhubungan dengan urat kayu itu berhubungan dengan pembersihan pembersihan badan strukturisasi sel dan pengaruh autoimun dan di kayu itu ada gallbladder dan juga ada liver ya nanti bapak ibu sekalian bisa baca definisinya saya tidak akan membaca definisinya satu persatu karena nanti yang kita bahas lebih baik ke pertanyaan-pertanyaan saja dan bahan ini saya sudah simpan di google drive nanti di akhir presentasi ada linknya yang bisa bapak dan ibu apa unduh ya jadi ini kayu dibikin persamaannya jadi ada sodiak tanda sodiak cina itu yang kayu itu sionya adalah harimau kelinci dan naga itu sifatnya kayu jadi bersifat bertumbuh dan mempeluas diri terus kreatif untuk mencapai sesuatu dan bisa marah pada saat frustasi nah kemudian api api ini identik dengan musim panas ya memang benar ya panas rasa panas kemudian rasanya rasa pahit ada hubungan dengan lidah ada hubungan dengan pembulu darah makanya orang stroke ya karena pembulu darah itu berkaitan dengan api kemudian organnya ini ada empat ada uczus kecil ada jantung ada perikardium perikardium itu pelindung jantung dan juga ada pembakar tiga tunggu ya di kedokteran barat namanya sarah parasimpatitis nah ini kalau dianalogikan dengan planet itu seperti Mars kalau dianalogikan dengan binatang itu ada vermilion bird itu mirip phoenix ya burung hong itu ada ayam pisan itu juga ayam yang aneh-aneh dan untuk ini sodiaknya adalah ular kuda domba jadi kalau yang bersio sodiak cina ini ular kuda dan domba itu panas ya selalu bergejelak panas berikutnya adalah tanah nah tanah ini dianalogikan sebagai akhir musim panas kemudian rasa manis terus ada kaitannya dengan otot ada kaitannya dengan mulut dan ini dua organnya ini akan membuat energi ke sel akan membuat gula dan akan membuat insulin nah dua organ inilah yang menyebabkan diabetes limpa dan lambung ya jadi kalau ada bapak dan ibu yang bermasalah dengan diabetes dua ya organ yang berkaitan dengan diabetes yang berkaitan langsung ya itu adalah limpa dan lambung terus zodiac cinanya naga tikus dan kerbau ya jadi bumi ini analogi dengan kesuburan ya terus pusat keseimbangan dan sebagainya berikutnya elemen berikutnya adalah logam logam ini sama dengan setara dengan musim gugur kemudian rasa pedas berkaitan dengan kulit berkaitan dengan hidung dan logam elemen logam ini melakukan mengeliminasi sel kafein dan sitokin makanya dalam pada tahun 2020 itu kan ada banyak orang yang terkena covid kemudian kena badai sitokin yang diserang adalah paru-paru karena memang fungsi dari logam ini sebetulnya harus menghilangkan sitokin tadi dan ini berkaitan dengan ucus besar low art intestine dan sodiak cinanya itu adalah monyet ayam dan anjing dilambangkan sebagai harimau putih ya jadi ini yang banyak mineralnya nih ya kalau ngomong kefir dan sebagainya ya ini unsur logam yang memegang peranan elemen terakhir adalah air nah air ini berkaitan dengan musim dingin berkaitan dengan rasa asin berkaitan dengan telinga makanya sering orang kena yang yang disebut tinitus ya telinga berdenging kemudian ada kaitannya juga dengan tulang nah itu yang sering sakit di apa tempurung ya apa di kini di lutut itu elemen air yang tidak benar penyebabnya adalah bladder kandung kemi dan apa namanya ginjal kidney karena dua organ ini melakukan keseimbangan cairan sel dan ini yang bukan adrenalin kalau adrenalin larinya bukannya ke dua organ ini jadi sebetulnya secara umum secara umum kalau kita sudah memahami lima elemen ini sebetulnya kita sudah bisa mengobati diri sendiri ya mencari sumber masalahnya ya nah orang orang Cina zaman dulu orang Tiongkok zaman dulu itu tidak mengenal Tuhan yang dia kenal adalah yang namanya Sen Spirit dia itu kalau petani menyebut Tuhan itu Tien itu ada di awan di atas adanya di atas nggak tahu itu di atas nah itu makanya di dalam apa tradisi tradisi orang Cina zaman dulu ada tiga Tantien ada tiga bagian ada yang disebut Tantien atas ada yang disebut Tantien tengah ada disebut Tantien bawah nah Tantien atas itu dikategorikan sebagai surga itu adalah jantung Tantien tengah ya itu dikategorikan sebagai manusia organnya adalah lambung dan limpa disinilah dibuat energi atau yang namanya Chi yang kita bahas pada sesi yang sebelumnya ya jadi Chi ini adalah hasil karya manusia dengan mengeksplotasi oksigen hidrogen air lambung dan limpa untuk kita punya energi ya disamping itu makanan ya supaya kita punya kegiatan bisa baik dan yang di bagian bawah Tantien bawah itu adalah bumi dianggapnya bumi ya kayu itu atau kalau bahasa cinanya disebut Qing esensi sumber sumber dari segala macam energi kita disimpannya di ginjal ya di ginjal ginjal ini dianggap sebagai gudang gudang esensi DNA gudang DNA ya dan kalau kita lihat putarannya itu bukannya clockwise tapi counterclockwise ya dari Tantien atas ke Tantien tengah di sebelah kiri 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 gambar saya ya konsentrasi gensen memandu qi kemudian dia ke bawah lati qi untuk mengisi kembali cing dari bawah ke sebelah kanan sempurna kancing untuk menghasilkan qi terus dia naik lagi ke Tantien atas membantu qi untuk memelihara spirit ya jadi kalau tadi putaran lima elemen counter apa clockwise ya ikutin arah jarum jam kalau energi sebaliknya kalau energi sebaliknya oke nah ini bukannya ilmu biologi kedokteran barat nih ini ilmu biologi kedokteran petani-petani cina 2000 tahun yang lalu jadi mereka itu selalu melihat badan ini ada yin dan yang ya ada yin dan yang ada kiri kanan makanya kemarin waktu di Bandung waktu saya ketemu dengan ada berapa ada 32 plus 4 36 ya 36 orang saya ketemu di Bandung untuk tes kirema gratis itu ada yang tanya kenapa kalau perempuan tangannya tangan kanan yang diperiksa kalau lelaki tangannya tangan kiri ya nah saya waktu itu jawabnya enteng aja itu Adam dan Hawa tapi sebetulnya secara teori TCM adalah bahwa kanan dan kiri itu adalah yin dan yang ya kenapa perempuan mesti tangan kanan karena itu adalah yin perempuan itu adalah yin lelaki kenapa mesti tangan kiri karena lelaki adalah yang nah disini digambarkan dengan warna hitam dan putih kiri kanan hitam putih nah ini jadi ada selalu ada padanannya badan belakang lawannya badan depan lateral badan lawannya medial badan ya ada kepala ada kaki ya terus di dalam badan ini ada 6 organ rongga ada 5 organ padat kemudian ada qi yang yin ada darah yang yang ya jadi ini konsepnya adalah tetap ke arah yin dan yang ke arah 5 elemen tadi ya jadi memang gak di apa oleh kedokteran barat ini wah ini orang gila pemikirannya gak bener ya karena mereka itu sebetulnya berpikir secara alami karena pada saat itu belum ada teknologi belum ada ilmu-ilmu yang memang mumpuni untuk mengubah cara pikirnya ya jadi kalau dulu kan orang lihat itu bahwa orang Cina itu melihat ada darah aja sekarang darah ada kaitannya sama segala macam apa organ-organ apa elemen-elemen yang di dalam darah ya oke nah ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh sinsi-sinsi 2000 tahun yang lalu jadi kalau Anda marah yang keserang adalah jantung dan liver kalau kita senang yang keserang adalah jantung kalau kita sedih yang diserang adalah jantung dan paru-paru kalau kita cemas yang diserang adalah jantung dan juga paru-paru jadi makanya itu kalau orang yang maaf-maaf TBC itu artinya orang yang diserang paru-parunya nah kalau orang penakut itu yang berkaitan adalah jantung dan ginjal kalau kita kaget juga jantung dan ginjal kalau kita aduh galau ya bosan gitu ya yang kaitannya adalah jantung dan limpa jadi dari kesimpulan gambar yang cantik ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sumber segala macam emosi kita adalah jantung makanya orang di Cina itu nyebutnya sen spirit surga karena gak ada satu emosi pun yang tidak ada jantungnya dan ini di abad 21 sudah diteliti ya sama dokter-dokter dari Korea dan dia sudah meneliti dan sudah sudah confirm bahwa ini benar ini benar sudah dilihat dari peralatan-peralatan terkini hasilnya adalah benar kayak begini kemudian sekarang selanjutnya kita lihat tentang meridian tadi sudah lima elemen sudah selesai kita lihat tentang meridian ini adalah video meridian ini paru-paru kemudian kucus besar ya terus ke lambung jadi dia itu jalan meridian ini berisi ci dan darah dan ini jalan terus kelimpa jantung itu lihatnya jantung ke mata larinya jadi kalau kita sedih nangis ke mata ini kalau sakit pundak itu ke ucus kecil juga kalau tinitus ya ini bladder ya ini ginjal ini perikardium pelindung jantung ya dia larinya ke jari tengah ini meridian pembakar tiga tungku atau sanciao ya ini yang muter-muter mana-mana dan ini juga empedu ya meridian kantong empedu ini yang kalau bikin pusing apa dan juga kalau HNP ya saraf kejepit ini juga dan terakhir ini meridian lever ya ini kalau dipelajari bingung kita karena orang-orang Cina zaman dulu itu ketemuan ketemuinnya aliran dari meridian ini itu entah bagaimana caranya nggak ada yang tahu padahal waktu itu belum ada teknologinya dan yang merah-merah ini yang warna merah ini ini adalah titik akupuntur jadi definisi titik akupuntur itu adalah titik yang tegangannya dan tahanannya paling tinggi padahal waktu 2000 tahun yang lalu tidak ada volt ohm ampere meter tidak ada meteran yang buat mengukur itu tegangannya tinggi frekuensinya tinggi tidak ada jadi nggak tahu pakai cara apa mereka mengukurnya tetapi itu valid setelah 2000 tahun ini itu tidak 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 bisa diperdebatkan lagi itu udah the best ya seperti kalau ini meridian lever ya kalau Anda kena fatty lever yang mesti diobati ya ini di sini LR13 ya jadi fatty liver ini selalu bertumpuk di daerah ini nah ini saya saya coba untuk me apa namanya me meyakinkan ini bener gak nih kayak gini ya jadi saya bikin gambar lagi nah ini saya bikin gambar jadi mulai dari paru meridian paru ya dia dari atas ini dia lari ke jempol kemudian dari jempol ini dia masuk ke telunjuk ya dia masuk ke telunjuk dia keluar di apa hidung apa pinggir hidung dia larinya ke mata ya dari mata dia turun ke bawah ke ujung kaki dari ujung kaki dia masuk lagi ke meridian limpa terus keluar lagi masuk ke jantung ya keluar lagi masuk ke ucus kecil keluar lagi masuk ke apa kandung kemi blader terus masuk dari mata ya dari bawah mata keluar di kaki jempol kaki ya terus masuk ke tengah-tengah kaki itu liver eh sorry ginjal ya terus dia keluar lagi di dekat apa dada depan dada depan atas masuk ke perikardium ya ke tangan keluar di jari tengah dari jari tengah masuk ke jari manis apa jari yang tempat jari manis ya yang biasanya pasang cincin kawin ya itu disitu kemudian dia muter-muter muter-muter keluar di pinggir alis pinggir alis dia masuknya ke beket di bawah mata ya di bawah mata terus sampai turun ke bawah ke kelingking kaki ya masuk lagi ke meridian apa lever sehingga dia bisa apa keluar dari LR 14 masuk lagi ke atas jadi ini ternyata berputar tapi ada ada yang nggak jelas dia masuknya kemana ya jadi kalau kita perhatikan ini ada garis yang jelas ya jadi kayak ini nih ya dari mulai LU1 sampai LU11 ini memang ada garis yang jelas ya meridian tapi dari LU1 bukannya dari LU1 itu dari mana dia itu dapetnya datangnya dari LR 14 disini ya di lever jadi dari lever dia masuk ke dalam tiba-tiba muncul di paru-paru nah saya coba bikin gambar track ini apa Tamiya itu kayak kayaknya mereka berputar-putar dan di di tengah ini di dada ini mereka saling silang yang tadinya di luar itu jadi ke dalam dan dan pokoknya yang di selain dari di dada itu sejajar semua ya sejajar tapi begitu masuk ke dada dia akan saling silang ini yang membuktikan bahwa di dalam di dalam proses saling silang tersebut ya terutama ini meridian heart jantung perikardium dan lung apa paru-paru itu dia salib salib menyalib meridiannya ya jadi saya bikin gambar ini sampai tujuh keliling ya untuk menerjemahkannya bahwa meridian ini adalah bagian dari aliran darah dan ci yang bukan di pembuluh darah sorry ya jadi itu ternyata kaitannya adalah ritme sirkardian atau di dalam PCM disebutnya jam piket organ tubuh ya dari setiap jam ini menunjukkan kegiatan organnya jadi kalau misalnya jam 5 sampai jam 7 apa tuh yang yang bagus ini adalah ucus besar large intestine apa makna dari large intestine kita harus BAB jam 7 sampai jam 9 apa yang kuat apa yang kuat lambung apa yang harus kita lakukan antara jam 7 jam 9 karena lambung lagi kuat kita mesti makan pagi ya kalau kita makan paginya jam 11 jam 11 itu yang lagi kuat adalah jantung ya atau kalau makan paginya jam 9 yang lagi kuat itu adalah limpa apalagi kalau yang puasanya sampai jam 1 jam 1 siang yang kuat apa ucus kecil mestinya dia tidak melakukan pencernaan tidak mengunyah makanan di lambung mestinya jam ini dia melakukan pencernaan di dalam ucus kecil kita baru makan jadi ini menyalahi aturan ketentuan dan apa namanya kodrat kalau saya bilang kodrat ya nah kita lihat ini detailnya ya detailnya jadi jam 3 sampai jam 5 pagi itu yang kuat adalah jam piket paru-paru karena disini terjadi proses pembuangan ribah atau racun dari paru-paru ya makanya seringkali antara jam 3 jam 5 ini kita batuk atau berkeringat ya ya itu ini nih ya kaitannya kaitannya adalah biasanya orang yang sesek napas antara jam 3 jam 5 ini karena memang dia tidak bisa melewati jam piketnya paru-paru jam 5 jam 7 ini tadi sudah disampaikan waktu yang paling cocok untuk BAB ya dan saya tuliskan lagi di bawah ini gejalanya apa nih hidung berdarah pilek hidung tersumbat sakit gigi sakit tenggorokan nyeri di bahu atau di lengan perut bengkak diare disentri itu artinya ada masalah dengan kucus besar artinya ada masalah dengan pencernaan kita ya kemudian jam 7 sampai jam 9 itu tadi mesti kita mesti makan ya mesti makan pagi mesti minum jus jus pro atau apa tadi kefir atau apapun vitamin pokoknya kita mesti memberi nutrisi ke lambung kita ini dengan sebaik-baiknya pada saat dia lagi kuat-kuatnya ya jadi jangan melewati golden period ini antara jam 7 jam 9 jadi kalau yang mohon maaf yang IF intermittent fasting tidak makan pagi skip makan pagi ya bisa saja dia sehat oke tetapi dia sudah menyalahi kodrat nah kemudian jam 9 sampai jam 11 itu limpa yang kuat nah ini kita mesti kerja nih bekerja dan aktif mikir pokoknya ini energi kita kita apa kita buang-buang sini nah sampai jam 11 sampai jam 1 itu waktunya kita makan siang untuk memberi nutrisi ke jantung ya jadi jangan disalah salah artikan tadi saya bilang jangan makan jam 1 bukannya makan siang tetapi makan pagi jangan ya tetapi kalau jam jam 12 antara jam 11 antara jam 11 sampai jam 1 itu ya memang makan siang nah jam 1 sampai jam jam 3 itu urusannya ucus kecil ucus kecil ini yang sering menyebabkan tadi apa sakit di bahu frozen shoulder ya terus gak bisa nengok ke kiri ke kanan ada tuh teman-teman saya yang nengoknya sama badannya nengoknya ikut sama badannya nah ini penyebabnya adalah ucus kecil ya dan apa solusinya sebetulnya makan jangan yang lemak makan buah-buahan makan sayuran jangan makan banyak mie ya nasi daging merah gorengan ini karena kita gak sadar ya dari ucus kecil yang ada di bawah di perut kok tiba-tiba larinya ke apa namanya bahu kita tetapi diperlihatkan ya di meridian tadi dan di aliran meridian tadi jelas sekali bahwa masalah bahu adanya di ucus kecil karena secara teori ucus dan otak ya pencernaan gut dan brain itu sebenarnya waktu kita masih bayi itu jadi satu ya semakin dewasa kita dia makin berpisah dan yang menghubungkan otak dan gut dengan ucus itu pencernaan adalah spine core apa tulang belakang ya jadi mekanismenya seperti itu oke selanjutnya jam jam 3 sampai jam 5 itu makanya orang inggris ada tea time karena memang itu waktunya untuk kita bekerja belajar minum teh yang santai-santai gitu ya jadi ini adalah proses detok makanya antara jam 3 sampai jam jam 5 ini biasanya ada banyak yang keluar dahak ya terus apa suka sering sakit kepala juga jam antara jam 3 sampai jam 5 ini ya karena memang ini adalah kegiatan dari yang namanya kandung kemi atau bladder nah jam 5 sampai jam 7 itu adalah yang aktif organ yang aktif adalah ginjal jadi ginjal ini lagi kuat jadi kalau mau makan malam silahkan diantara jam 5 jam 7 ini karena ginjalnya lagi kuat ya jadi ini artinya dilakukan pemulihan setelah satu harian ginjal itu mengeluarkan energi ya maka antara jam 5 sampai jam 7 ini mereka mendapatkan kembali energi itu dari makan makan malam kemudian jam 7 sampai jam 9 ini perikardium jadi kalau udah jam 7 sampai jam 9 udah jangan makan ya jangan makan ini waktunya kita bersenang-senang jadi disitu disebutkan kita kalau berhubungan seks itu ini jam yang terbaik ya karena kita gak mungkin mati karena jantung stop gitu ya karena jantung ini dilindungi oleh perikardium karena perikardiumnya lagi kuat-kuatnya dan ini jangan makan udah stop ya jadi jadi kalau udah jam jam 7 sampai jam jam 9 ini jangan makan jam 9 sampai jam 11 ini meridian hayal sebenarnya yang tadi perikardium juga meridian hayal di kedokteran barat itu disebutnya saraf simpatetik sedangkan pembakar tiga tungku atau sancao disebutnya adalah saraf parasimpatetis jadi ini gak ada teorinya nih apa di kedokteran barat ya karena dia ini berhubungan dengan organ atas organ tengah organ bawah nah ini metabolismenya adalah bahwa pada saat jam 9 sampai jam 11 ini dilakukan apa namanya pembuangan racun ya dari atas sampai bawah dilakukan pembuangan racun nah jam 11 sampai jam 1 kita mesti tidur karena disini si apa namanya kantong empedu kandung empedu itu lagi melakukan proses detok detok ya ya melanjutkan si triple energizer atau apa pembakar tiga tungku si kantong empedu ini juga melakukan pembersihan pembersihan dan sampai nanti akhirnya di jam 1 jam 3 yang melakukan pembersihan secara total adalah lever ati jadi kalau bapak ibu yang sering bergadang antara jam 11 sampai jam 3 pagi tidak tidur kerja maka menghentikan proses detok dari entah itu empedu ataupun lever ya jadi apa mesti ekstra hati-hati supaya apa namanya kita jangan sering bergadang karena kalau pada jam baik ini antara jam 11 sampai jam 3 kita bergadang penyakit itu akan muncul terus salah satunya fatty liver jadi ceritanya di stop sampai jam 1 sampai jam 3 kita masih tidur karena udah jam 3 sampai jam 5 itu udah balik lagi ke paru-paru kita lihat sekarang titik akupuntur titik akupuntur ini sebetulnya adalah titik yang punya dua sifat jadi waktu ditusuk jarum reaksi yang ada di dalam tubuh itu hanya dua yang pertama adalah meningkatkan imun yang kedua adalah meningkatkan endorpin rasa sakit jadi fungsinya dari kita tusuk jarum itu cuma dua nggak pakai obat ya ditusuk jarum itu cuma meningkatkan imun dan menghilangkan rasa sakit karena dari dua zat kimia ini dari histamin heparin NKA dan endorpin dia akan bisa mempengaruhi tulang belakang sampai ke otak sampai ke hipotalamus dan pituitari jadi kalau sudah sampai ke tulang belakang kalau sudah sampai ke otak di atas sampai ke pituitari maka otomatis akan ada sensasi listrik yang secara umum ini yang disebut sarang parasimpati jadi simple sekali teorinya akupuntur itu simple sekali ditusuk muncul imunitas muncul menekan rasa sakit sehingga secara keseluruhan akan menyehatkan tubuh jadi tidak pakai obat tidak ada obat-obatan nah titik akupuntur ini sebenarnya terdiri dari 360 titik tetapi ada ada orang yang namanya matanyang ini dia bikin sair bikin sair sehingga dia bisa simpulkan kalau anda mau sehat pelihara 12 titik yang ada di badan kita titik bintang surga titik itu adalah ada yang ini ada HT 5 heart ada lung 7 paru-paru ada large intestine ucus besar 4 ada stomach 36 ada stomach 44 ada liver 3 ada bladder 60 bladder 57 bladder 40 gallbladder 34 gallbladder 30 large intestine 11 kalau bapak ibu perhatikan kalau sakit saraf kejepit sampai ke kaki itu larinya ke BL 40 BL 57 dan nempelnya di GB 34 ya jadi itu udah jelas kalau sakit kepala pusing ini ditekan LI LI 4 ya kalau pencenahnya nggak bener ini diproses stomach 36 nah ini ada keterangannya BL 40 BL 40 ini di belakang lutut ya itu gejala sakit pinggang ya terus rematik ya lutut kaku ini nih penyebabnya BL 57 ini di betis ya ini juga kaitannya dengan sakit itu ya apa saraf kejepit ya juga apa sering kram apa namanya kaki kram itu titiknya ini jadi kalau kalau kita punya apa kayu yang buat aku puntur itu ya yang buat bukan aku puntur buat refleksi itu bisa ditekan-tekan aja itu gratis ya pengobatannya gratis jadi kalau kaki kram yang ditekan itu BL 57 kalau sakit pinggang yang ditekan itu BL 40 dan GB 30 ya ditekan-tekan aja aku pressure bukannya aku puntur bukannya aku puntur kalau aku puntur kan ditusuk jarum kalau aku pressure kan ditekan-tekan aja kalau aku patch tinggal ditempel koyo ya oke lanjut nah itu BL 60 BL 60 ini kalau kita kejang terus ada yang suka sakit di tulang ekor susah bernafas ya di ini nih di belakang kaki ini ya belakang tumit terus ada GB 30 Wan Tiau ini ya itu tadi saya bilang bahwa kalau siarok kejepit itu biasanya adanya di sini nih sakit sakit pinggang sakit bokong ya ini di sini terus GB 34 ini kalau lemes kaki lemes tidak bisa berdiri kuat itu adanya di pinggir ya di pinggir di pinggir apa namanya lutut ya terus HT saya urutin ini dengan abjatis ya GH gitu bukannya dari gambarnya HT ini ini adalah kalau kita kena serangan jantung atau apapun ini titik yang paling penting adalah di sini nih kita pencet-pencet ya kita tekan-tekan HT 5 terus LI 4 tadi saya sudah sampaikan ini buat pusing kepala kalau ngantuk ya di jalan tol ngantuk ini tekan-tekan aja nih LI 4 ya kalau sakit gigi ya mimisan ini LI 11 ini large intestine 11 ini kalau apa tangan nggak sanggup naik apa naik ke atas terus demam ini apa yang ditekan-tekan yang di daerah ini terus LU 7 lung 7 ini di sini ini kalau sesek napas ya terus ada dahak gitu terus ada sakit yang jalan-jalan sakitnya nah kemudian LR 3 ini liver 3 nah ini banyak nih penyakitnya di sini ya payudara bengkak kedua kaki tidak bisa jalan hernia kabut di mata ya kalau kita lihat terkadang ada kayak oh ini langsung orang bilang apa namanya apa tuh saya lupa lagi namanya yang ada kabut di mata ya nah ini semua penyebabnya adalah RR 3 ini lever 3 ya terus ST 44 ini di apa jari antara jari kaki ini kalau sakit tenggorokan ya terus seringkali menguap sakit gigi gak napsu makan ya sini ST 36 stomach 36 itu kalau diare perut dingin ucus bergejolak itu yang bunyi ya keruyuk 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 bahkan kita bisa bilang oh lapar ya nah itu sebetulnya titik yang berpengaruh adalah titik ST 36 nah bagaimana kita bisa tahu titik-titik ini fungsinya apa apa penyakit yang disebabkan apa bapak ibu bapak ibu yang pakai android itu bisa download apa apps ya apps di android yang namanya aku point index itu bagus sekali sederhana simple dan dia bisa diset ke bahasa indonesia ya ada language yang bahasa indonesia jadi disini ini kalau misalnya kita lihat dari meridian itu tadi itu ada SI small intestine ucus kecil small intestine ini nomor nomor 6 nah ini kita bisa lihat titik mana yang yang menjadi sering sakit karena dari dari titik-titik yang ada itu biasanya kita tahu persis yang sakit dianu 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 karena masing-masing titik ada keterangannya nih ya kayak misalnya itu langwan songfu ya itu ada keterangannya ya penyakitnya apa aja yang bisa disembuhkan dan sebagainya jadi kalau sekarang kita belajar akupuntur itu gak susah-susah amat tidak seperti dulu wah kalau dulu itu yang namanya sinsai ini harus hafal mati ya ini tuh untuk apa untuk apa saya pun gak mau menghafal mati saya tetap pakai ini aja sama seperti kita itu tidak mau melakukan perkalian dengan metode apa pakai sipua tapi pakai kalkulator aja deh ya jadi ini alat bantu alat bantu yang ada di 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 apps dari android oke kita next nah saya udah cerita meridian saya udah cerita lima elemen saya udah cerita titik akupuntur nah ini saya akan cerita barang yang selalu menjadi pertanyaan ya jadi alat ukur untuk TCM jadi bagaimana kita mengukur badan kita sehat apa enggak ini ada buku yang namanya healing is voltage ya yang ditulis oleh Jerry Tenant ini yang bilang bahwa tegangan sel ini ada hubungannya dengan keasaman tubuh jadi kalau tegangannya itu plus 400 milivolt maka pH-nya 0 kalau minus 400 milivolt pH-nya 14 dan pH yang baik itu adalah pada saat tegangan sel 0 dan sel sehat adalah antara minus 20 milivolt sampai minus 25 milivolt teorinya adalah ya ini pH kalau elektronnya hilang pH-nya itu di bawah 7 bersifat asam ada banyak radikal bebas bersifat merusak berputar ke kiri kalau pH-nya di atas 7 itu sifatnya alkali itu bersifat antioksidan makanya kan ada orang yang kalau cancer harus minum air alkali karena air alkali itu bersifat antioksidan yang akan mematikan radikal bebas dalam hal ini dia bersifat kutub negatif yang akan mengikat kutub positif jadi teori teori ini yang menunjukkan bahwa ada keterikatan ada keterkaitan antara tegangan sel dengan pH atau keasaman tubuh nah itu sehingga Jerry Tenan ini membayangkan badan kita ini terdiri dari tumpukan baterai dari kaki itu plus nah itu makanya ini pertanyaannya kemarin ibu-ibu yang bapak dan ibu yang ikut cek QRMA itu kenapa tangan untuk meriksa QRMA kalau lelaki pakai tangan kiri kalau perumpuan pakai tangan kanan ini jawabannya ya ada plus ada min jadi dua tangan kita ini enggak sama ya kiri dan kanan ini karena dia tumpukan dari baterai yang berbeda polaritasnya nah jadi Jerry Tenan itu bilang kalau ini nih ada pertemuan baterai nih ya kalau disini bekarak bekarat maka tegangan secara keseluruhannya akan turun ya jadi kalau kita punya handphone sekarang enggak pakai handphone mainan mainannya pakai baterai AA apa AAA ini kalau ada sebetulnya yang rusak kalau kita pakai tiga baterai yang rusak itu hanya satu baterai sebetulnya ya jadi kalau kita punya alat atau mainan atau apapun yang pakai baterainya tiga kita cukup beli baterai satu aja ganti satu baterai aja pasti bisa jalan lagi untuk paling tidak beberapa jam karena yang rusak itu belum tentu tiga-tiganya nah itu teori yang disampaikan oleh Jerry Tenant dan ini ada hubungannya dengan titik akupuntur jadi titik ini dia rusak ini adalah sambungan baterai ya kira-kira begitu cara berpikirnya nah ini alat yang kering saya promosional untuk Resonant Athletic Advisor Kenapa saya saya selalu promosikan Quantum Resonance Magnetic Analyzer karena alat ini cocok untuk kita bisa memonitor kesehatan kita secara umum mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki vitamin mineral segala macam bisa dideteksi dengan cukup memegang di tangan apa bukannya memegang di tangan meletakkan tangan di sensor dia kemudian menyambung alat sensor ini ke komputer dan nanti dia akan menampilkan informasinya jadi sebetulnya alat ini mahal ya kalau misalnya alat Quantum Resonance Keremanya ini hanya 2 juta setengah kita perlu notebook atau komputer yang harganya 3 juta 4 juta jadi totalnya adalah 6 juta 6-7 juta atau kalau notebooknya mahal ya jadi belasan juta dan ini memang yang yang banyak dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit dalam bentuk alat yang bisa periksa SPO2 yang bisa periksa detak jantung secara digital nah dia ini punya akurasi 85% alat ini sudah ada patentnya jadi nggak kacang-kacang nggak kadal-kadalan ini nggak kaleng-kalengan ya alat ini sudah dipatenkan dan patentnya juga sudah diupdate dari 1996 2009 2011 sampai terakhir 2018 jadi awalnya tahun 1994 1996 ini alat ini dibikin pakai tabung radio panas sekali tapi sekarang cukup dengan sensor yang biasa dipakai oleh SPO2 dan kita sambung ke komputer yang bisa dijinjing komputer laptop atau notebook dan ini kita bisa memonitor kesehatan kita dengan lebih nyaman nggak usah ke lab atau ke dokter jadi kalau kita pusing kita cek aja ini apa yang menyebabkan kita pusing karena secara utuh dia akan memperlihatkan bagian mana yang kurang jadi bacanya itu kalau hijau itu seimbang kalau biru ke kiri itu kekurangan kalau kuning ke kiri agak kekurangan kalau merah ke kiri sangat kekurangan kalau sebaliknya biru ke kanan ini kelebihan kemudian kuning ke kanan agak berlebihan dan kalau merah ke kanan sangat berlebihan jadi kalau ke kanan berlebihan kalau ke kiri kekurangan ya dan di alat Kirema ini kita bisa langsung melihat meridian kita ini yang kurang apa sebetulnya dan ini adalah laporan-laporan yang kita bisa dapatkan lebih dari 98 halaman ya mulai dari peredahan darah ucus besar kantong mempeduk gula dalam darah racun dalam tubuh kualitas fisik dasar kegebukan kulit vitamin vitamin ada vitamin mineral jadi kalau bapak dan ibu yang wah saya kurang kurang mineral nih itu gak usah tebak-tebak buah manggis pakai ini saja kita bisa langsung melihat jumlah mineral yang ada di dalam tubuh ya dan ini bedanya antara lelaki dan perempuan kalau lelaki yang diperiksa adalah pelenjar prostat fungsi seksual pria sperma dan air mani kalau perempuan yang diperiksa adalah organ reproduksi kemudian payudara siklus menstruasi makanya tangan harus beda kiri dan kanan ya dan ini merupakan logika umum ya dari yang namanya kirema ini ini adalah pengalaman pribadi saya menggunakan kirema jadi tahun 2020 ini pertama kali saya beli kirema ya saya periksa Masya Allah fatty liver saya merah sekali makanya itu saya sering pusing sering vertigo asam lambung naik diabetes segala macam penyakit nih pada tanggal 4 Juni tahun 2020 jam 9 malam saya periksa karena jam jam 6 nya baru saya dapet tuh ini alat baru saya beli ya saya treatment dengan menggunakan ramuan ini ya ramuan kismis dan juga saya pakai akupats sebulan lebih ya 26 Juli tahun 2020 saya periksa lagi fatty liver saya sudah normal kalau disini kan ada yang ke kiri ya sekresi empedu kurang fatty liver itu kelebihan setelah satu bulan lebih saya treatment dengan dua treatment ini ini jadi bagus dari normal sampai hari ini ya ini bukannya testimoni ini adalah percobaan yang saya lakukan dan ini saya lakukan juga ke teman-teman saya jadi yang sudah berhasil ini bukan cuma saya saja artinya berhasil setelah dia lihat di kirema dan setelah dilakukan treatment-treatment yang bukan makan minum obat nah kemudian kita lihat kesimpulannya ya kesimpulan dari semua apa informasi yang sudah saya sampaikan jadi ini pernah saya posting di WA Group bahwa kalau kedokteran barat itu berdasarkan kimia kita pasti sembuh kalau kita makan obat minum obat 50% sembuh kalau 50% nggak sembuh di operasi jadi tambah 30% jadi 50 plus 30 kita bisa sembuh 80% kalau sudah sembuh 80% masih ada sisa 20% lagi ya kita mesti fisioterapi ini yang saya alami ya waktu saya di operasi saya bisa sembuh 80% tetapi 20% ini saya tidak bisa sembuh karena saya harus di fisioterapi nah kalau saya bandingkan dengan teori fisika atau ilmu kedokteran timur ini memang angkanya tetap sama 50% bisa sembuh kalau pakai akupuntur 30% ini harus latihan olah nafas dalam hal ini harus cikung harus meditasi dan sebagainya dibandingkan dengan 30% yang operasi jadi kalau persamaannya nih kalau bapak dan ibu mengalami syaraf kejepit ya kalau dokter sulut tindakan operasi dia faktor kesembuhannya adalah 30% dengan berolahraga olah nafas ada jinjit A AW ada apapun segala cencekung apa segala macam ya itu bisa bisa tanpa melalui operasi ini persamaannya begitu ya dan ini sudah default by default kayak begini ya jadi kalau kita mau sembuh 100% kita harus mengikuti seluruh prosedur ini nah ini yang susah 50% mengandalkan akupuntur ini jadi setiap minggu setiap hari kita mesti ke sinse ya makanya saya nggak bisa tuh setiap hari ke sinse atau setiap hari ditusuk jarum saya pakai life wave nah dari 50% akupuntur saya dapatkan 30% ya 30% ini sebetulnya adalah bukannya bukannya hanya pengganti akupuntur tapi juga merupakan pengganti energi ya menambah energi karena tetap aja kita harus latihan cikung 5% makanya saya nggak kuat latihan ikut seperti Pak jarot itu setiap pagi mesti olah nafas dan sebagainya saya nggak kuat karena kaki saya nggak bisa berdiri lama-lama nggak bisa duduk lama-lama ya nah itu saya imbangi dengan tidur tidur yang baik dan makan yang sehat jadi angka totalnya semua nantinya akan bisa untuk menjadikan kita sehat ya tidur yang baik ya selalu dapat deep sleep 20% makanan yang sehat jangan makan yang macam-macam sehingga akhirnya kita bisa sehat ya jadi itu tadi yang 5 itu tadi ya 5 elemen saya terjemahkan ke tidur yang bagus bisa mengelola stress yang bagus makan yang baik keceriaan seimbang jadi jangan terlalu senang jangan terlalu tidak senang ya dan kegiatan fisik jadi teori 5 elemen sesuai dengan 5 gaya hidup modern sehat ya ini rahasia kesehatan saya jadi saya olahraga gak banyak-banyak ya cukup 15 menit 10 menit cuman gerak-gerakan tangan tapi saya makan banyak suplemen vitamin C 1000 vitamin D 3000 10 sorry vitamin E 1000 ada satu yang saya belum sebut selama ini yaitu Ava Extract Ava Extract ini adalah ganggang di Danau Biru di Amerika dia ini betul-betul bisa meningkatkan stem cell kita dari dalam ya kalau X39 ini dari luar kalau ini dari dalam jadi nutrisinya dan ini ini memang saya belum pernah singgung sama sekali karena saya masih belum yakin gitu ya tetapi saya pinjamkan ada saya pinjamkan buku tentang ganggang ini ke dokter Mira Lengkong saya belum sempat selesaikan buku itu jadi belum begitu yakin dengan ini tapi sejak 2021 saya minum ini kesehatan saya sih makin lama membaik ya ya jadi kalau ditanya rahasia kesehatan saya apa saya cikung sederhana pagi-pagi 5-10 menit ya di kursi ya kemudian saya minum suplemen saya pakai akupats yang mengolah energi dan saya bisa sehat nah presentasi ini bisa di download disini ya jadi s.id slash meretas tubuh nah nanti disitu ada powerpoint yang bisa di download ya demikian terima kasih Pak Jarod oke ya kita langsung masuk di tanya jawab nih Pak Michael ya siap oke ada yang menanyakan kalau akupunktur yang pakai pena kayak bullpen yang berbaterai itu gimana Pak bagus bagus boleh juga ya sama Pak jadi sebenarnya gini ya kita ini diberkahi oleh leluhur kita orang Tiongkok Cina bukannya leluhur saya leluhur kita ya karena akupunktur kan sudah dijadikan heritage ya oleh WHO juga sudah dijadikan standart jadi sebenarnya sekarang ini kita tinggal cari bagaimana kita mengatasi penyakit kita dari database yang sudah dikumpulkan oleh orang-orang Cina dan titik-titiknya sudah jelas jadi titik-titik tadi itu kan saya tadi saya sampaikan bisa pakai tangan diteken-tekan bisa pakai kayu bisa pakai jarum bisa pakai alat yang seperti listrik ya akupunktur listrik yang ada listriknya bisa juga pakai yang sekarang lagi viral ada yang namanya terahertz i terahertz i terahertz di blow pakai frekuensi terahertz semua semua sama dikejar titik akupunktur oke ya pak kalau mata kaki suka bengkak kelamaan duduk masalahnya di mana dan titik yang mana mata kaki bengkak saat kelamaan duduk ya itu mata kaki itu berhubungan dengan ginjal kalau kita lihat di meridian itu mata kaki itu ada meridian ginjal yang berputar-putar di sana jadi itu yang masalahnya adalah ginjal satu mungkin dia kurang minum ya kemudian kedua dia duduk terus diam gak bergerak-bergerak sehingga akhirnya dia terjadi inflamasi di sana duduk kalau duduk sebaiknya gerak-gerak angkat-angkat kaki lurus-lurus kaki gitu ya pak betul kakinya bergerak-gerak tarik ke atas ke bawah terus berputar ke kiri ke kanan yes lansia punya masalah jantung teratur minum obat untuk darah tinggi kaki kadang bengkak sampai dengan lutut nyeri oke ini juga minum obat darah tinggi bengkak sampai lutut kayaknya sama-sama sama ginjal juga nih pak ya enggak kalau jantung jantung pak masalahnya jantung tapi minum obat darah tinggi kayak jantungnya ya iya jadi gini ya ginjal dan jantung ini besti pak temenan jadi ginjal ini yang menghasilkan chi ya dia kan sifatnya air menghasilkan chi sehingga dia dorong ke atas sampai ke jantung jantungnya ini bisa berapa memompak darah nah itu jantungnya panas kan nah kalau jantungnya panas chi nya itu diturunkan supaya jangan terlalu panas jadi makanya kalau kalau kita marah atau kalau kita kelenger ya pingsan minumnya minum air teh manis ya supaya ginjalnya itu mendinginkan jantungnya itu jadi ginjal dan jantung itu besti gitu ya lanjut lagi ya lanjut lagi banyak nih pertanyaannya ada yang nanya nih Pak Michael kalau mau dijumpai praktek di mana wah saya gak praktek ya praktek di WA Group ya saya prakteknya di WA Group di tempatnya Pak Jarot saya prakteknya ya karena sehari-hari saya tuh sebetulnya konsultan teknologi informasi ya di Korantas konsultan di Kominfo dan konsultan di Kemdikbud nah di di waktu-waktu senggang saya karena saya belajar aku puntur dan sebagainya ya saya sharing di WAG di WA Group jadi waktu minggu lalu saya ke Bengkulu ke Pontianak atau ke Bandung sebetulnya tugas saya itu di Kominfo dan di Kemdikbud gitu sampai terakhir di Bandung itu saya ada urusan sama Universitas Pajajaran itu saya bikin apa seminar di sana Kominfo ya cuman di kan kalau tiga hari di kota satu hari saya kerja dua harinya nganggur kan tuh nah itu nganggur yaudah oke silahkan sama-sama kita apa sharing kesehatan gitu sama-sama tua sama-sama sakit gitu ya tapi kalau teman-teman mau yang di WA Group ada khusus tulang dan saraf itu boleh dikatakan kayak bener-bener grupnya Pak Michael dan Ibu Dokter Mirajati ya tapi di Diabet Pak Michael juga sering berbagi nah kalau aku punturnya bukan dengan tusuk jarum tapi Pak Michael membantu teman-teman kalau mau membeli yang pakai koyok yang kayak di cidatnya Pak Michael istri saya udah pakai waktu sakit lutut dan sekarang sudah sangat jauh-jauh sekali membaik cuma jalan aja hati-hati tapi naik turun tangga sepeda berenang apa udah normal jadi ya memang dengan banyak pendekatan ya pagi-pagi istri saya rajin juga Wim Hof 2 lalu mulai latihan otot jadi memang tadi itu untuk melancarkan energi tubuh karena titik akupunktur itu kan tadi kan wah titiknya dimana-mana ngapalinya susah makanya kalau saya kan sering ngajarinya kalau pagi gitu bodi stretching udah pokoknya semua gerakan dilatih satu gerakan sedikit-sedikit tapi semua gerakan tubuh dilenturkan badan dilemeskan dan bener saya ada adik yang Sarah Kejepit udah fisioterapi sampai yoga terapi habis belasan juta yang gak sembuh-sembuh itu begitu ikut bodi stretching sama 2-3 kali aja udah nyaman banget jadi teman-teman bisa ikut dan gratis sama saya kan tinggal asal mau zoom aja itu yang penting itu yang penting gratis gratis di pokok bayaran asal mau gabung di zoom kalau udah ada umur yang 83 ikut juga ya nanti yang ngeplank gak usah ikut yang angkat-angkat dua-duanya gak usah ikutin gerakannya nanti yang mana bisa diikutin ikutin lagi bahkan yang berbaring di rumah sakit ya gerakin kaki tangan itu masih bisa juga ya oke kita lanjut lagi Pak kalau orang intermittent fasting buka jam 11 kan pas bersamaan jam makan siang bukannya sama aja misalnya gitu jadi kayak anggap aja brunch jam 11 gitu ya gak bisa itu tadi kan alasannya itu alasannya adalah waktu makan pagi lambung lagi kuat waktu makan siang ucus kecil lagi kuat beda itu karena makanan kan masuk gak langsung ke ucus kecil kan saya sih setuju Pak saya bisa sembuh dari diabetes lepas obat lepas insulin saya jam 7 selalu sarapan iya betul gak banyak lagi kalau makan siang saya malah saya malah agak dikit jadi kayak saya balik antara makan siang dan paginya kadang-kadang saya balik atau ya ibang-ibang hampir sama kenapa saya punya prinsip bahwa saya yang harus menyesuaikan dengan jam pekat tubuh bukan jam pekat tubuh yang menyesuaikan dengan itu prinsip saya jadi saya setuju dengan yang kali ini dengan yang dihasilkan hari ini teman-teman yang di diabetes ataupun yang dimanapun juga yang grup manapun juga saya tidak pernah saya tidak ikut auto pagi kalau disebut IF kalau misalnya 13 jam termasuk tapi jam 6 sore makan kadang jam 5 jam 6 saya gosok dan tidak makan apa-apa kecuali air putih gak minum buah gak minum susu gak makan apukat hanya air putih setelah jam 6 sore sampai jam 7 pagi itu dapat 13 jam lumayan sudah sangat membaik kalau saya sih merasa bukannya merasa saya ditest sekarang QRMA saya nilainya sudah 89,9 dikit lagi tembus tembus excellent kalau pakai Xiaomi Xiaomi masih 77 tapi pakai QRMA sudah 89,9 tapi usia tubuh sudah 35 ini pokoknya indikatornya membaik terus jadi teman-teman apa yang saya ajarkan saya praktekkan kemarin kan saya pulang dari Amerika akhir-akhir September itu visual rate saya 15% nah sekarang sudah 11 kalau nanti saya berhasil di bawah 10 9 pasti nanti usia saya sudah mendekati 32 33 saya mulai lama-lama tahu mana nih yang kira-kira mempengaruhi umur atau skor dulu QRMA 2-3 bulan lalu agak lama itu dengan dokter Mira wah itu saya banyak merahnya sekarang masih ada dua pak merahnya yang arteri jantung sama asem tetap tubuh saya kalau pakai QRMA masih belum alkali ya berarti Bapak harus minum air alkali pak saya kopinya pak yang gak bisa hilang pak itu udah 3-4 gelas 2 gelas pengakuan iya kopinya kadang saya udah tekat maksimum 2 gelas begitu sore-sore tambah satu ya itu udah pengakuan ya pak ya itu kopinya tapi PH-nya yang di RMA itu kan cuma skala 4 bukan 14 oh iya itu begitu 3,7 berapa udah merah nah itu ya betul ada di ujung ya iya saya buang kopinya kayaknya bisa ini karena kalau di tes pakai PH urin PH saya udah 7,4 olah nafas udah 8,5 pak iya padahal dulu 5,2 dulu saya PH urin bangun tidur 5,2 siang-siang 6,2 sekarang bangun tidur udah 7,2 olah nafas tadi pagi aja begitu selesai 8,2 langsung tunjukkan bahkan sengaja tadi pagi itu minum kopi lalu olah nafas dites 7,5 itu mungkin dari segi dari segi fisika voltnya tubuh kalau saya merahnya bisa hilang satu yaudah kayaknya kalau saya bisa lewat 90 kalau jantung itu itu pak apa kurang penyerapan jadi itu balik lagi itu air yang yang saya selalu bilang air yang sifatnya nanocluster nah ini saya udah pakai ini sekarang yang nanocluster tapi belum lama jadi kalau saya minum airnya kan cukup banyak itu juga air kalau pakai QRMA nggak kehitung tapi pakai timbangan yang Xiaomi itu air saya itu di 54,4 harusnya minimal 55% nah kurang dikit nah kalau saya minum air yang bukan nano ya ini kan ini botol nano sport ya pakai satu turmalin ini naik tapi juga nggak banyak dari 5,2 5,8 karena begitu saya bisa 55 udah hijau itu udah satu skala hijau lagi kan lagi lagi eksplorasi terus saya belum belum meng-endorse juga botol ini ya kan cukup mahal 1,3 juta kalau hasilnya nggak nyata kan saya akan coba dulu minum ini ya emang saya nggak mau dua-duanya gitu ya sekarang kopinya jalan terus tapi pakai ini nanti kalau kalau ini aja kalau ini aja kalau ini aja udah ya apa ijo tapi kalau nggak coba lagi tapi senengnya ya tadi Pak Michael jujur dalam arti QRMA itu 85% ya kita nggak bilang akurat tapi itu udah mengindikasi jadi kan murah meriah tapi kita bisa mengindikasi ya sama juga kayak timbangan Xiaomi itu kan cuma 300 ribu ya tentu nggak akurat tapi bisa mengindikasi jumlah air di tubuh kita jumlah protein visceral fat ya seandainya meleset-meleset tapi nggak mungkin berlawanan jadi iya betul karena kalau mau akurat Pak itu ada alat yang namanya bioresonance bioresonance lebih mahal ya kan buat Tanjerman Pak 200 ribu Pak dolar? iya 200 ribu dolar 2 miliar eh iya 200 mil ya 200 juta iya 200 juta ya pokoknya segitulah jangan dah kayak murah-murah aja mengindikasi makanya kan saya endorse itu supaya kita bisa merawat badan kita Pak dan kita tidak tergantung sama omongan orang lain atau omongan teman atau saudara gitu ya atau ikut-ikutan orang lain misalnya vitamin D-nya Bapak 10 ribu iu jangan-jangan saya cukup seribu iu atau 5 ribu kan beda-beda betul betul itu yang target saya sebenarnya memperkenalan QRMA itu itu adalah begitu Pak iya jadi kita minum vitaminnya itu customize perlu makan daun keler enggak wah daun keler sinknya tinggi ininya tinggi atau perlu dark coklat enggak kalau saya beli dark coklat ya 9000 persen yang 100 persen pahit-pahit ya cari magnesium dari coklat kalau saya memang juga menghindari suplemen atau walaupun suplemen pun kalau bisa masih berdari makanan atau sama-sama bikin jus bro buah apa yang saya bikin gitu ya nah lihat dulu vitamin mineral saya apa yang kurang jadi memang kalau kita makanya saya sering saya senang menghadirkan ke teman-teman ini sebenarnya webinar webinar seperti ini untuk knowledge pengetahuan supaya kita itu bisa menyusun meal plan sendiri oke kita lanjut lagi sekarang oke soal meal di atas C7 udah saya jawab sekalian tadi titik akupunktur ini pertanyaan sebelum tadi udah dijawab di presentasi kayaknya pertanyaannya kecepatan oke terus oke kalau pakai akupressor baik dengan jari dengan kayu yang bulat-bulat itu berapa lama Pak per titiknya atau per menitnya berapa hari sekali dilakukan itu gini ya biasanya kalau akupunktur untuk bisa dia bereaksi dua zata di imunitas dan apa pain killer ya rasa nyeri itu 30 menit kalau akupunktur kalau pressure itu mesti lebih lama lagi karena kalau akupunktur kan dia langsung mancep ke titiknya kalau akupunktur kan di permukaan kulit yang mesti ditekan-tekan dan tekanannya belum tentu sama gitu ya nah jadi kalau pakai tekanan itu mesti lebih dari 30 menit kali ya untuk semua titik ya untuk beberapa titik ada misalnya 3 titik jadi 30 menit 30 menit 30 menit biasanya kalau kita refleksi juga gitu kan lama kan itu cuman telapak kaki aja itu kalau direfleksi kan oke ini ada pertanyaan ada yang sudah dibantu dijawab sekarang yang belum adalah kalau tinitus pencet yang titik mana pak tinitus tadi udah dijelasin ya tinitus tinitus itu disini di kuping di apa di telinga itu ada 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 ininya ya ya itu ya itu ya pak disitu tuh jadi itu yang ditekan ditekan aja itu SI19 pak oke ditekan ya pak ya berarti ya ya ditekan-tekan ya tetapi ya begitu pak kalau kalau cara manual kan nanti kita gak tau tekan-tekannya bagaimana ya karena selain itu juga dia akan mempengaruhi tinitus itu gejala yang tidak bisa diobati oleh kedokteran barat pak hanya bisa diobati oleh akupuntur karena tinitus itu bukannya satu organ ya itu dia sama seperti diabetes sebetulnya diabetes juga kan bukannya satu organ yang bermasalah jadi itu bukannya cuma titik disini aja dia ada titik banyak titik yang sampai ke tangan ini sampai kesini yang mesti diterapi mesti pendekatannya makanya saya juga suka dengan istilah holistik atau menyeluruh ya dengan bit slipnya mataharinya geraknya olahraganya masalah perasaan sumbatan energi sumbatan emosi mesti semuanya dikerjain kalau enggak ya namanya obat itu hanya orang diadbet minum obat begitu lepas obat kan naik berarti kan obatnya gak menyembuhkan makanya kita berjuang untuk sehat tanpa obat tagline kita sama sembuh tanpa kabut istobat istobat hidup sehat tanpa obat berpikir itu iya iya bertobat ayo lama-lama bertobat gitu ya oke lanjut lagi kalau kadang malam sudah tidur bisa kebangun ada lendir-lendir putih keluar apa sebab keluar di mana di mata di organ kelamin ini perlu diperjelas benar-benar nanti pertanyaan di bawahnya ada tadi bawa bilang mengenai kalau elektron hilang jadi negat positif masalahnya itu pertanyaannya kenapa elektronnya hilang apakah radikal bebas atau polusi gimana cara menambah pasokan elektron dalam tubuh dengan apa apa bisa dengan asupan sayur-mayur antioksidan atau apa Pak untuk menambah elektron dalam tubuh oke ya jadi elektron hilang ini karena radikal bebas ya Pak ya ya karena apa asep kenal pot kemudian suhu ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas pokoknya itu gejala patogen dari luar ya elektron itu akan hilang kalau kita berkeringet elektronnya juga hilang Pak nah bagaimana kita bisa apa mensupply lagi elektron mandi di shower Pak hmm adik mandi di shower itu salah satu buat kita nambah elektron oh bukan dengan guyur beda ya Pak ya sama-sama boleh guyur boleh jadi jangan kalau mandi itu jangan ngerendam gitu Pak oh kalau mandi ngerendam elektron gak ada yang gak ada yang ditambah wow jadi kalau mandi itu diguyur atau di shower itu elektron akan nambah kalau dari makanan sayur hijau atau buah sayur ya sayur buah itu banyak banyak antioksidannya kan oh oke antioksidannya radikal bebas kan penghalangnya atau yang yang bisa mengikat membuang radikal bebas kan antioksidan berarti ya oke jadi buah sayur itu udah dua aja yang bisa menghilangkan apa radikal bebas radikal bebas radikal bebas membuang elektron ya makanya orang kanker kan disuruh banyak konsumsi antioksidan bisa sayur buah bisa bumbu jangan lupa itu bumbu rempah-rempah herbal ada alat elektronik yang membuat tubuh dibuat negatif apa ini bermanfaat identik dengan akupunktur yang negatif kali ya alat yang orang ada yang berupa kayak kalung ada berupa apa itu saya gak tahu itu itu sebenarnya bukannya dibuat negatif jadi kalau yang pakai kayak kalung yang buat antivirus itu sebetulnya jadi dia itu kan patogen itu kan radikal bebas ya boleh dibilang itu positif ya kalau dia itu negatif kan dia langsung serap jadi dia tidak menyerap ke badan tapi dia menyerap ke kalung itu atau alat itu atau apa gitu ya yang dipakai atau batu atau ada yang jual kartu itu kartu ion nah itu sebetulnya dia buat menyerap jadi radikal bebas yang itu adalah elektron positif langsung diserap oleh dia yang sifatnya elektron negatif ada yang berupa kartu ada yang berupa kalung kayak korta hitam gitu saya pernah lihat teman saya pakai ada juga yang di WA group kanker yang menawarkan kartu itu dokter Bianto juga oke kalau mau periksa QRMA dimana kayaknya dimana-mana ada jadi sebetulnya sebetulnya gini ya saya mau meluruskan pengertian Bapak dan Ibu sekalian jadi yang penting itu sebetulnya bukannya periksa QRMA yang penting ini adalah bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita ini buat lebih sehat dengan mengetahui keadaan tubuh kita sendiri jadi sebetulnya kalau periksa QRMA cuma sekali itu sudah gitu that's it gak ada gunanya karena besok juga berubah lusa berubah minggu depan berubah jadi mestinya sebetulnya QRMA itu kita punya di dalam rumah sama seperti kita punya tensi sama seperti kita punya apa pemeriksa darah gula darah sama seperti kita punya termometer SPO2 nah itu semua bisa digantikan oleh alat satu alat yang namanya QRMA untuk memonitor kesehatan kita gitu jadi saya tuh ngasih ngasih icip-icip oke silahkan periksa QRMA gratis itu sebetulnya saya mau edukasi ya mau mengedukasi bapak dan ibu sekalian oke sekarang kita bisa memonitor kesehatan kita dengan menggunakan alat yang relatif murah meriah dan ini bisa dipercaya gitu bukannya kaleng-kalengan gitu pak jadi pengertiannya jangan jangan mau nyari gitu nyari nyari gratis dimana wadaw kalau mau nyoba dulu Jakarta Barat pak Michael di Pintarun dokter Miralengkong di Surabaya itu ada dokter Sasa di Bandung itu Ibu Sinta yang admin WA Group Holistik juga punya itu kalau mau cari tempat dulu tapi setelah itu ya beli online ada ya pak Michael ya 2 jutaan ya kalau nggak salah ya ya 2 jutaan jadi itu jual marah jual mahal atau murahnya tergantung dari versinya pak ada versi yang versi lama yang cuma diperiksa 80 halaman organnya yang diperiksa oke dari sisi aku pungtur atau pak Michael kalau kaki kebas apa yang harus dilakukan kaki kebas itu karena tidak ada apa perjalanan darah sampai ke ujung kaki ya dari ginjal jadi yang penyebab kaki kebas itu adanya inflamasi atau sumbatan-sumbatan diantara ginjal dan ujung kaki pak oke jadi itu biasanya biasanya disebabkan oleh makan-makanan yang berlemak ya jadi ada apa gorengan gitu terus ceruan 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 ya itu yang menyebabkan si meridian ginjal kaki itu ya meridian meridian ginjal kaki itu kan larinya ke telapak kaki pak dari ginjal sampai ke telapak kaki nah itu kalau nggak lancar dia kebas atau bengkak gitu kalau nginjek-nginjek yang kayak apa orang buat terapi bisa bisa ya ada dari kayu ya ada dari plastik atau dari kayu atau kerikil-kerikil nginjek kerikil panas kerikil ya makanya kan jagoan-jagoan dulu kan nggak pernah pakai sendal pak dia apa-apa nggak pakai nggak pernah pakai sendal jalan karena dia dia kuat pak ini telapak kakinya kuat karena sumber kekuatan manusia itu di telapak kaki dan di telapak tangan pak kalau dilatih kalau tambahan dari saya ya selain makan sehatnya kurangin goreng-gorengannya kurangin lemak-lemaknya ya kalau kebas-kebas sering olahraga ya plus kalau mau olah nafas ya ikut nafas sehingga seminggu-dua minggu sembuh tuh ya ikut aja pagi 5.30 login udah mumpung lagi saya lagi wiboh atau mungkin memang bakal tiap pagi binggok terus nah di serial yang lain kubuka sumalem atau ya praktek masing-masing ya oke malam Pak Michael kalau mau pencernaan lambat titik mana yang harus ditekan dan pencernaan lambat pencernaan itu di ST36 terus di ST25 di pinggir di pinggir di kiri kanannya pusar itu yang ditekan-tekan dan juga di lambung ya di CV12 nanti download download titik-titiknya tadi ya materinya ada di s.id slash meretas tubuh ya atau nanti kalau rekaman youtube-nya saya post ya teman bisa mungkin pas lihat youtube-nya tadi terus di stop ya 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 itu s.id s.id slash meretas tubuh ya oke gampang tuh ya biar juga yang udah dikasih tau begitu gak tau gak bisa bisa buka google bisa buka google meter 83 tahun ikut camp di Bandung ya tapi hebat semangatnya oke pak untuk anak-anak agar bisa tumbuh lebih tinggi apa bisa aku bongtur atau aku pak supaya padanya tinggi gandulan usi jinjit-jinjit itu seperti pak jalan gelantungan kan atau basket orang bilang iya main basket atau gelantungan karena kalau masih muda kan dia masih elastis ya jadi ya tidak ada metode aku puntur yang buat bikin anak muda menjadi lebih apa lebih jangkung apa segala macam kecuali ya ini apa nutrisinya aja memang baik ya oke beberapa pertanyaan saya skip ya karena di luar bidang ya kalau orang yang mengalami lumpuh total patah tulang leher apakah tetap efektif dengan atau bisa dengan pengobatan aku puntur prinsipnya sih aku puntur tuh bukannya pengobatan pak aku puntur ini adalah harmonisasi organ jadi yang dilakukan oleh shinsai sebetulnya adalah dia membalikan kembali yin dan yang ya jadi karena kelebihan yin atau kelebihan yang orang itu sakit kekurangan yin atau kekurangan yang orang itu sakit nah yang dilakukan oleh shinsai-shinsai dengan melalui aku puntur atau herbal atau cara apapun dengan cikung itu sebenarnya membalikan ke seimbangan awal sehingga antara yin dan yang ini seimbang tadi kan saya udah udah ngomong ya pak jantung dan ginjal itu betsy ya apa best friend gitu ya karena ya itu ginjal menghasilkan air jantung menghasilkan api api itu artinya tenaga ya energi air itu artinya apa apa pendistribusian energi itu sendiri nah kalau misalnya ginjalnya gak bener jantungnya juga pasti gak bener jadi dalam penyembuhan misalnya orang yang sudah lehernya dioperasi dan sebagainya itu agak sulit ya kalau udah kayak kedokteran udah udah tersentuh apa namanya pisau pisau kedokteran agak susah ya tetapi kalau kesalahannya natural itu pasti 100% bisa disembuhkan cuman tinggal lama atau cepatnya telaten atau enggaknya sabar atau enggaknya orang ini gak sabar pak pengen cepat-cepat sembuh kalau dioperasi itu bagaimana juga ada pembulu-pembulu yang kepotong ya kayak saya aja kaki saya kan udah gak bisa bener karena dioperasi karena dioperasi yaudah gak bisa bener makanya kata panjarot ayo olahraga gak bisa sorry saya gak bisa olahraga karena kalau kalau saya olahraga loncat-loncat bisa tengguling-guling saya jatuh oke ada pengalaman tapi saya ada pengalaman ini memang bukan operasi leher ya masalahnya itu operasi otak jadi otaknya dibuka karena ada cairan ada pembuluh yang darah yang tertutup sehingga cairannya gak bisa mengalir lalu ada kepalanya jadi kayak benjol karena itu menekan otak akhirnya ke rumah sakit bener-bener otaknya dibuka jadi dibius cukup lama otaknya dibuka saya lihat fotonya ngeri banget lalu ditutup lagi udah sebulan gak sadar sebulan itu bukan sebulan ya baru-baru gak sadar tapi backrest lumpuh total itu hampir sebulan lalu akhirnya bisa duduk tapi gak bisa berjalan kayak latihan jalan lagi kayak bayi gitu nah akhirnya salah satu keluarganya disarankan akupunktur tapi tadinya dia ah bisa sembuh gitu kan nah menarik nih Pak Michael begitu diterapi akupunktur bener loh jalan loh bisa jalan jadi sekarang ini sembuh lagi kayaknya nah karena dulu otaknya dibuka dioperasi memang begitu bisa jalan bisa ngomong kadang apalagi otak yang terkena itu bagian bahasa jadi kadang pelok ya nah bukan hanya pelok nih anaknya datang aja aku namanya siapa lupa dia ini kadang ingat kadang lupa gitu datanya masih masih kacok gitu ya butuh waktu untuk nyambung kembali tapi bicara fisik badannya dari lumpur dari gak bisa jalan itu jalan kaki Pak sampai saya itu wow saya itu kaget-kaget juga lihat perkembangannya lewat akupunktur makanya itu kayak ya nambah saya semangat bikin webinar ini gitu ya karena nyata banget itu ya karena waktu dioperasi itu dokternya udah bilang begini mungkin sembuh tapi mungkin gak akan bisa bicara kalau bisa bicara mungkin gak akan nyambung gak akan siap-siap kalau dia sembuh dan lumpuh total jadi anaknya udah dikasih tau begitu tapi ketika benar gitu sembuh emang gak bicara bicara gak nyambung lalu lumpuh gitu ya ya akhirnya alternatif itu akupunktur wah sekarang udah tinggal masalah datanya yang perlu dilatih tapi jalan kaki udah normal udah normal jadi wow saya pikir juga emang ada kelebihannya antara kedokteran barat dan timur dan ini kan akupunktur kan ini murni titik-titik peredaran darah titik energi gak ada hubungannya sama meditasi atau yang lain gitu loh ya sama mistis-mistis itu walaupun teorinya teorinya ternyata sekarang bisa dikoreksi mengenai energi itu ATP dan sebagainya ya kita lanjutkan lagi tinggal beberapa pertanyaan karena waktu juga ya pelupuk mata kiri berkedut-kedut puluhan tahun sudah akupunktur sembuh sebentar gementar lagi apa bisa dibantu dengan koyok life wave mata berkedut-kedut oke itu menarik Pak mata ini ya ya organnya namanya mata tapi dia ada ke ginjal ada ke paru-paru kalau kita nangis dia larinya ke paru-paru Pak terus kalau ini nih ini saya punya mata juga ada banyak apa back ya mulai ada eye back ini nih ini dari stomach Pak dari apa dari lambung jadi kalau kalau dilihat dari kasusnya mata kenapa dia berkedip-kedip pasti itu ada liver yang bergerak terus Pak livernya overactive jadi yang mesti diredam livernya jadi matanya berkedut di sini yang mesti di terapi di kaki bawah di punggungnya kaki karena yang bikin dia berkedip itu adalah liver gitu jadi complicated jadi kalau ditanya bagaimana nempelnya bagaimana nempelnya itu yang pertanyaan yang selalu saya susah untuk jawab kenapa karena kita mesti detail Pak ya mesti detail karena ini bukannya obat kalau obat kalau obat ya makan udah nanti dia akan menyembuhkan sendiri gitu kan kalau kita mencret yaudah nih makan obat mencret beres gitu nah kalau di akupuntur atau pakai akupats kalau kita mencret itu tunggu ginjal mesti di stop supaya dia jangan keluar airnya ya terus perut lambungnya itu mesti di stop supaya bakterinya jangan overreaktif jadi banyak titiknya makanya nanti kalau udah dikasih tau titik A B C udah banyak amat udah banyak amat udah mahal amat gitu kan ah udah capek saya masuk BL grup tulang itu aja Pak lutut ya lutut itu kan mesti pakai tiga tiga itu konsepnya beda-beda Pak X39 itu untuk meregenerasi stem cell supaya yang sakit itu bisa jadi baik yang nyeri-nyeri kemudian ada ion ion itu untuk anti peradangan biasanya ligamennya itu peradangan ligamen ligamennya yang peradangan itu di ligamen kemudian karnosin itu untuk membuat elektrolit tubuh itu bisa lancar jadi kalau udah ada peradangan dibuangnya kemana dibuangnya pakai apa dibuangnya oleh karnosin biasanya itu di tulang kering apa sorry tulang rawan yang sudah hancur karena dibediri beraktifitas nah makanya dikasih karnosin supaya kalau ada peradangan dibuang sedangkan si X39 ini melakukan pergenerasian stem cell jadi dari satu kasus saja diperbaiki tiga tiga apa tiga hal jadi enggak 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 simple seperti kalau kayak suntik ya suntik pakai steroid kan itu biasanya suntik suntik steroid dah dah dia akan menyembuhkan sendiri sebenarnya bukan menyembuhkan meredam sakit dipindahin tuh rasa sakitnya oke ya cara segi waktu ya teman-teman nanti kalau mau follow up lanjutan ya masuk aja WA group Pak Michael ini yang paling yang pasti ada di WA group yang namanya tulang dan syaraf ya disitu banyak di pos dijelaskan mengenai akupats mengenai koyo dan sebagainya ya tulang-syaraf padanya sakit tulang tapi dari syaraf itu kan merembetnya ke mana-mana nanti segala macam nanti capri ke saya aja lalu kasih linknya untuk tulang dan syaraf ya tambahan cerita dari saya ya waktu istri saya dulu kakinya lututnya sakit itu ya pakai koyo Pak Michael dan terapi yang lain ya di MRI juga untuk dibandingkan hasilnya dari SLMRI itu ya seluruh operasi anak-anak juga bilang operasi-operasi tapi kita coba dulu dengan alternatif ya ternyata tidak perlu operasi nah waktu di MRI di rumah sakit dekat sini dekat rumah saya di Bintaro ya ada rumah sakit rumah sakit Pondo Indah tapi yang di Bintaro nah di MRI bahkan juga di Ronseng jadi double MRI Ronseng ya QQ RMA juga segala pertimbangan ya akhirnya bahkan dokternya pas mau disuntik kita tanya ya apa dulu nih ada pilihan Pak ini sama steroid udah langsung saya ingat tuh ada orang disuntik steroid jadi kanker otot nggak mau dokter saya nggak mau steroid ini gitu oh ini untuk mengurangi rasa sakit oh oke gitu ya jadi waktu kita bilang nggak ya dokter bilang ya emang banyak pasien yang juga menolak gitu ya walaupun dia bilang bahwa sebenarnya nggak semua kasus tapi ah kita nggak mau risiko gitu ya dan ternyata ya singkat cerita ya istri saya sembuh juga jadi kita perlu banyak pertimbangan memang ambil aja dari langkah yang paling aman nah pas ke Amerika ketemu orang yang juga sakit lutut yang sama di Amerika dokternya lebih hati-hati lagi malah operasi itu kayak langkah yang terjauh gitu ya kalau nggak terpaksa sama juga antibiotik covid jadi sana nggak dikasih antibiotik kasihnya vitamin suplemen gitu ya vitamin C vitamin D nggak dikasih antibiotik nggak dikasih antivirus karena karena covid itu biasanya beda 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 yang bukan luka di Amerika begitu kalau kita aja oh jangan kan covid kita batuk aja dikasih antibiotik nah ketika sakit lutut terus ketemu teman di Amerika yang mengasih saran ya lebih bagus latihan latihan ototnya gitu ya udah kita kombinasiin dengan olah nafas di kombinasi dengan latihan otot atau body stretching udah 2-3 bulan ya jauh ngebaik 6 bulan sekarang udah jalan normal jadi selalu ada harapan untuk sembuh ya dengan cara-cara yang lebih namanya selaras dengan hidup ini oke Pak Michael berikan pesan penutup 5 menit Pak untuk penutup buat kita oke jadi saya saya pribadi ini mengharapkan sama sangat mengharapkan ya bahwa Bapak dan Ibu sekalian ini tidak melihat satu hal satu kasus ini hanya dari satu perspektif ya jadi kalau kita sakit ini jangan jangan kita cuma cari cara cara penyelesaiannya dengan dengan cara yang shortcut gitu ya atau dengar dari orang tapi coba dah belajar 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 sekarang ini belajar gampang kalau 10 tahun yang lalu belajar ya susah kalau sekarang ini ya saya saya mau membantu kalau Bapak Ibu mau belajar tapi saya nggak bisa membantu kalau Bapak Ibu cuma nanya ini pakai apa bagaimana titiknya terus dimana belinya terus berapa duit saya juga mau wah itu saya nggak bisa bantu tapi kalau misalnya kita diskusi oke saya sakitnya kayak gini kayak gini kemudian saya udah udah beginiin udah begituin tapi masih belum bisa berhasil belum bisa jalan dan sebagainya itu saya akan bantu saya akan bantu dalam arti saya akan carikan jurnal-jurnal terkaitnya supaya Bapak Ibu bisa sembuh jadi sebetulnya sekarang ini saya lagi semedi Pak Jarot di di grup diabetes karena apa karena saya sudah punya ilmu yang yang mestinya saya bisa terapkan bagaimana kita menghilangkan diabetes tanpa tanpa obat tetapi saya nggak berani ngomong karena kalau begitu saya ngomong saya akan diserang oleh banyak orang wah nggak bener nggak bener nggak bener karena sebetulnya sampai jawabnya sampai jawabnya yang ngejawabnya saya nggak bisa apa-apa saya ngejawabnya karena tagline saya kan sebenarnya meretas tubuh dengan teknologi kita ini udah banyak teknologi udah punya teknologi segala macem ya kita manfaatkan teknologi itu knowledge is everywhere tinggal ditarik ditarik diambil dibaca kita olah kita diskusi sama-sama nah yang diskusi di WA Group itu jarang yang ada juga saling saling serang malah saya di itu apa dibilang apa jualan pedagang saya bukan saya nggak ngejual aku pets bukan saya yang ngejual saya endorse aku pets ya jadi kenapa saya pakai ini karena alasannya supaya saya bisa dapat deep sleep kenapa saya tempel di sini karena ini targetnya adalah supaya pituitary gland di belakang ini tenang karena frekuensi tenang sama seperti frekuensi bumi kita sehat kita bisa tidur dengan lelap kita bisa dapat deep sleep 25% dari waktu tidur kita gitu jadi tolong tolong ya jangan apa nanya berapa duit dimana saya ini saya apa saya ini wah wah saya pusing dah saya sering kali bilang yuk itu ke dokter Mira aja dah ada dokter Mira Lengkong ada dokter Mira Jati yang bisa bisa bantu apa untuk konsultasi ya mereka kan dokter kalau saya bukan dokter kalau saya tuh ahli komputer kalau komputer bapak ibu rusak bawa ke saya saya perbaiki sampai bisa jalan lagi gitu aja pak pak oke ya makasih pak baik waktunya dua sesi bahkan tiga sesi bersama yang dulu meretas keunikan ya jadi terima kasih pak saya juga senang kalau teman-teman itu mau belajar makanya kalau saya ditanya soal detail saya kayak jus berung gitu ya aduh sakit saya diabetes atau kanker atau apa buahnya apa kalau buahnya apa itu nanya google juga dijawab gitu ya tapi kalau probiotik itu apa bedanya jus bro dengan kombucha cafe dan water cafe dengan dengan klasik enzim nah maka dibikin seminarnya atau saya bikin tulisan nah itu supaya ngerti probiotik itu apa sih sehingga nanti sebenarnya ya ada dasarnya ketika mau fermentasi tiga hari atau lima hari gitu ya gak ada rumusnya tergantung kalau diabetesnya gulanya udah sekitar seratusan dua hari cukup wah gulanya mau ditekan dari 400 mau lolol karbo ya lima hari gak apa-apa tapi ketika belajar maka sebenarnya bisa memutuskan sendiri mau fermentasi dua tiga lima atau tujuh hari karena tahu alasannya jadi juga kadang-kadang saya di WA group pun walaupun WA group diabetes kanker yang membuat saya tapi saya emang jarang menjawab atau nimbrung disitu yang lebih saya hadirkan pembelajaran kalau misalnya soal probiotik ya ngerti probiotik itu apa di tubuh itu fungsinya bagaimana kok bisa jadi kayak pabrik obat kenapa jadi misalnya kalau tanya mengapa itu kan beli bukunya Pak itu Profesor FG Winarno itu teman saya Pak ya jadi begitu teman-teman kita lanjutkan lagi pokoknya kalau rajin-rajin belajar ya memang kalau ibu-ibu mungkin banyak yang pengen praktisnya aja Pak gimana bikin Jus Pro-nya yaudah kadang-kadang bikin demo aja ada Youtubenya kan buah ceplung-ceplungin campur ini campur itu gitu ya sama juga ekoenzim dulu ya setelah udah jalan malah saya tinggalin tapi fondasinya udah dibangun oke begitu teman-teman ya sampai jumpa lagi kita akan ada webinar hari Senin saya ingat saya ya masih dengan Dr. Prakti nyambung mengenai rempah-rempah lalu satu kali lagi Desember ini mengenai biji-bijian dengan ibu dokter Elizabeth Subrata ya sedangkan saya mungkin saya akan mulai tahun depan serial yang lebih banyak mengenai olah hati olah pikir ya karena ada kesembuhan yang levelnya lebih tinggi daripada segedar soal makan dan minum makin saya dalemi makin ketemu orang-orang yang sembuh secara mujijat wah saya makin yakin mengenai kekuatan kesembuhan yang di areal batin pikir rasa mindset ya karena ya sumbatan energi sama sumbatan emosi itu deket banget jadi ketika terlibat langsung mulai dalam masuk ke konseling menangani orang-orang sakit itu kayak makin yakin antara sumbatan energi dan sumbatan emosi itu deket banget begitu sumbatan-sumbatan emosi yang dipereskan bahkan bisa kayak ngeliat gitu tadi sesi sebelumnya ngomong aja udah susah karena paru-parunya ada cairan gitu sampai tiap dua minggu sedot satu liter sedot satu liter begitu sumbatan emosinya beres gitu ngomong aja langsung lancar suaranya lantang bisa kayak saya sendiri kayak kaget-kaget gitu begitu nyatanya hubungan antara energi dan emosi nah memang saya masih terus mendalami dari sisi pengajarannya karena saya lebih seneng ngajar tapi kalau belum jelas ya nggak berani ngajar ya kalau udah logikanya ketemu apalagi prakteknya ditambah nah saya itu emang nambahnya praktek ya di camp-camp kesembuhan ya bersama dengan Ibu Sinta ini kan makin mendalami belum lagi kalau saya pergi kemana-mana ketemu orang sakit lalu konseling lalu doain orang tapi kok kasuskan semuanya makin lebih sering sehingga sakit apa perasaan apa sakit apa perasaan apa emosi apa sakit apa itu benang merahnya makin kuat nah sebenarnya juga makin aku pungtur ini ikut menjelaskan emang semua ilmu akhirnya akan akan ikut menjelaskan kenapa-kenapanya ya oke itu aja yang saya ingin capai sebagai penutup sampai jumpa di webinar selanjutnya selamat malam terima kasih untuk Pak Michael terima kasih Pak Jarod terima kasih Bapak Ibu ya bye-bye saatnya tidur jam 10 terima kasih